Hai Hai Mister Basur sini apa kabar kalian semua bisa ruangkan kalian sehat selalu ya Nah hari ini kita akan mempelajari tentang ICT yaitu Microsoft Paint Introduction ya kita akan berkenalan dengan Microsoft Point Microsoft Paint ya Nah kita buka dulu ya Microsoft Paint nya pertama klik start dan bawah nih di ujung bawah ini yang di sini ya di sini start kemudian eh kalian ketik saja paint nah nanti akan muncul seperti itu ya nih paint ya lalu kalian klik Microsoft Paint yang ini klik Open klik nah kalian akan seperti ini ya hasilnya jika kalian sudah membuka Microsoft Paint dengan benar nah di layar kalian ini adalah Microsoft Paint ya Nah saya akan jelaskan ah masing-masing dari fungsi dari menu-menu fitur yang ada di Microsoft Paint ya nih yang pertama ada clipboard ya nih di sini clipboard sini berfungsi untuk copy dan paste kemudian di sini ada select ada resize ada rotate ya ada select ya mudah tidak terusnya Nah di sini ada ada toolsnya seperti eh pencil nih pencil kemudian ada bucket ini nanti untuk kita apa namanya coloring fill the color kemudian ada nih huruf A ini adalah teks ya Jadi kalian kalau mau eh tulis nama atau tulis title menggunakan A ini ya yang ikonnya A kemudian ada gambar penghapus ya Nah ini untuk eraser lalu ada pick color ya nanti eh kalian mau ini identifikasi warna misalnya warna apa ya enggak ada di daftar bisa dipakai ini ya idrop udah ada zoom atau magnifier nah ini tujuannya untuk zoom da zoom zoom in dan zoom out oke kemudian ada lagi ini ada brush ya nih brushnya ada banyak bisa dilihat ya Nah ada brushnya banyak ya bisa kalian pakai ada pensil spray ada crayon ada brush ada pen dah ya banyak udah ada shape ya nih ada ada banyak sekali shape di sini ya Nah nanti ada lain ada wave ada oval ada rectangle dan macam-macam ya sih banyak sekali nah kemudian ini fungsinya untuk sizing ya mau garisnya tebal atau tipis nanti akan ada di sana kemudian ini ada color ya nih color nanti untuk mewarnai nya ini ada color banyak ya di sini sekalian coloring Oke Nah untuk introduction kali ini kita akan menggunakan ini ya shape dan color ya takkan berkenalan ini dulu ini dulu saja ya gunakan shape dan color Oke paham ya Nah jadi pertama nih kalian kemudian ah mister mau kalian gambar bintang nih klik bintangnya nih klik bintangnya Oke kemudian kamu gambar seperti ini nah kalian tekan dan tarik tuh ya Nah coba ganti lagi apa ya misalnya love nih ada love di bawah di bawah klik ini drop down ya Nah klik love nya nah coba ya praktekan nah coba shape niara panah tuh ya mana kiri ini kanan lalu ada pelagi down ada ini apa belah ketupat ya nah kalian arahkan ya menggunakan mouse nya ada triangle nah sekali shape-shape ya bisa kalian praktekkan nah coba nih ada garis nah ini garis misalnya harus lurus lalu ini ada garis wave nah seperti ini wave tuh ya udah sekali ya mengoperasikannya nah sekarang kita warnai nah tempatnya kita menggunakan bucket ini ya yang simbol bucket ini ya coba kalian klik bucketnya nah lalu kalian pilih warnanya nih warna bintang no jadi warna hitam ya Nah kalian maunya warna kuning misalnya untuk bintangnya kalian klik aja color color yang ada di sini ya nih hingga color satunya terganti seperti itu ya Nah coba kalian bisa warna kuning nih udah mister ke maafin warna kuning nah jadi warna kuning seperti ini juga kuning Oke ya lalu misalnya ini warna kuning boleh ya Nah kalian pilih warnanya pink nah boleh ya akan pilih ini warnanya tuh kalian silek satu persatu nah ya bisa yang mudah sekali loh ya Nah tuh seperti ini Nah kalian enggak mau warna ini maunya warna yang lain bisa nge-missor bisa nih di edit color ya ini di sini nggak kalian pilih pilih nah ada banyak sekali ini warna nih ada spektrumnya nah ini namanya ada spektrum ya spektrum ya spektrum color Oke nah jadi kalian tinggal pilih warnanya misalnya mau warna klik ini lalu warna salah sini enggak ada warna ini klik Oke eb custom color Oke nanti akan muncul seperti ini ya Halo oke tuh jadi muncul seperti ini ya dia klik ini nah bisa ya oke mister tunggu nih kemudian kamu mau kasih eh nama di sini namanya ya ini ada namanya klik a lalu tulis nama kalian misalnya eh ini hurufnya kalian ganti ya nah di teks ini ada seperti ini nanti akan muncul yang ada style font ada font ya ada bold italic dan underline B yang besar ini berfungsi untuk tulisan kalian jadi tebal kalau ini tulisan kalian menjadi miring kemudian kalau ini tulisan kalian jadi underline ya kalau mau bikin besar ini ya artisannya kalian mau bikin besar pakai ini kalian ganti misalnya sebelum tulis kalian ganti menjadi ukuran 72 nah selalu tulis nama mister basuriki nah mister ini bagaimana kok di bawah nah kalian bisa geser seperti ini ya lalu kalian move tuh ya nah mudah sekali ya caranya nah jika sudah di seperti ini kemudian kalian klik file 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 lalu save ya nih ada save nah kalian save lalu kalian pilih desktop ya nih kalian pilih desktop dan isi nama kalian nih di sini ya isi nama kalian nah misal namanya mister nah nasuriki lalu save ya nah nanti akan muncul di sini nah di desktop kalian ya Oh ini file kalian dan file ini nanti kalian kirim ya ke Google form yang sudah di disediakan nih tinggal di close aja ya tinggal di close ini bisa buka ya nah ini gambar kalian yang tadi sudah dibuat ya tuh ya nah ini juga kalian bisa gunakan menjadi desktop kalian misalnya nih atau Oke setelah kita kalian buat kalian kirim ke Google form ya nah buka kalau Google kelas kalian masing-masing disini mister contohnya menggunakan primary one ya ini berlaku untuk primary 2 primary 3 dan primary 4 yang lower kelas ya nah kalian klik nih Google form upload tugas nah di information center yang lihat ada Google form Google form upload tugas kalian klik nanti akan seperti ini tampilannya sekali lagi ya nih kalian kunjungi ini kan kunjungi information center ini selangi ya nah kalian klik Google upload kalian cari ya di information center ada Google form tuh Google form upload tugas lalu kalian klik nanti ada link ya di sini nih silahkan klik link di bawah ini untuk upload tugas nih di klik link ini kemudian akan muncul seperti ini nah kalian isi nama kalian ya di sini nanti contohkan misalnya nah ini ada contohnya ya contohnya Merlin week 8 kalian tulis ya lalu tambahkan file-nya ya mau di upload tadi gambarnya di sini plot file kemudian klik pilih file dari perangkat anda ya klik nah Lalu kalian pilih desktop tadi tempatnya yang kalian save ya kalau di desktop di desktop kalau di dokumen di dokumen ya atau di picture ya tergantung kalian save-nya kalau mister tadi save-nya anda di desktop ini ya kemudian kalian cari nih tadi nih basho Riki yang tadi ya nih yang tadi mister gambar ya kan ini lalu open nah nanti akan muncul seperti ini setelah itu kalian upload kalian klik upload dibawah ini nah tunggu mengupload sampai selesai ya kemudian kalian akan muncul seperti ini jika sudah kemudian kirim file ya kirim file ini ya kirim sehingga ada notification nah seperti ini ya eh notification nya yay form upload file-nya berhasil di-upload ya form upload city or art tempat yay file uploadnya file-nya berhasil di-upload ya kita akan muncul seperti ini berarti sudah tersubmit oke gimana mudah bukan nah nanti mister tunggu eh karya kalian ya oke bye-bye see you next week see you later you